Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar pertemuan dengan para konten kreator di Bali. Pertemuan ini digelar untuk memaksimalkan potensi para konten kreator dalam menghasilkan karya-karya terbaik yang tentunya memiliki nilai ekonomi kreatif. Bekerjasama dengan platform media sosial Youtube, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar pertemuan dengan ratusan konten kreator di Kabupaten Bandung, Bali. Acara bertajuk nge-sort barang ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi kepada konten kreator agar dapat menciptakan konten-konten menarik yang bernilai ekonomi kreatif melalui video pendek di Youtube Shorts. Kita juga nanti bakal ada banyak rilis-rilis modul dan training-training yang kita bakalan minta kreator-kreator top juga untuk menginspirasi kreator-kreator pemula. Jadi ada banyak cara sih untuk menjadi memanfaatkan fitur-fitur yang sudah kita rilis dan akan kita rilis tahun ini dan tahun depan. Kita menjalankan program ini di 11 kota dari mulai Bandung September tahun 2002 dan ini event terakhir di Bali. Dan setiap kotanya itu ada sekitar 100 kreator yang bergabung ke Start Hit dan sekitar 1000 kreator yang bergabung dalam komunitas yang dibangun oleh Start Hit. Kegiatan ini sekaligus memberikan peluang bagi para konten kreator untuk bekerjasama dalam mendukung program-program Kemen Parekraf agar tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Ada banyak sekali program di Kemen Parekraf yang butuh dukungan dari para konten kreator karena harus disosialisasikan secara masif pada masyarakat. Contohnya apresiasi desa wisata Indonesia, kemudian desa kreatif, apresiasi kreasi Indonesia. Ngesort bareng telah berlangsung sejak tahun 2022. Selama perjalanannya berkeliling Indonesia, event ini telah melibatkan sekitar 4.000 konten kreator dari seluruh Indonesia. Dari Badung, Bali, Wiradana, Ainews melaporkan.